Kita awali berita pertama, pemirsa akibat supir mengantuk mobil dam truk masuk ke dalam parit hingga mengalami ringsek di bagian kemudi depan. Kecelakaan ini terjadi di wilayah Jalan Trans Sulawesi, Desa Tobada, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Proses evakuasi mobil dam truk berplat DC 8802SM ini terus dilakukan dengan bantuan alat berat. Diketahui truk yang terlibat laka lantas ini hendak menuju kota Topoyo dari Desa Babana. Namun akibat supir mengantuk, truk kemudian terperosok ke dalam parit. Supir mengaku bahwa kendaraan yang ia kemudi terperosok akibat ia dalam kondisi kelelahan dan mengantuk. Beruntung dalam kecelakaan ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun mobil mengalami kerusakan di bagian depan kemudi. Sementara kaca depan alami pecah akibat dampak benturan. Ditaksir kerugian dari kecelakaan ini mencapai puluhan juta rupiah. Pengguna jalan pun diharapkan untuk lebih berhati-hati saat berkendara. Utamanya bagi pengemudi yang sedang mengalami kelelahan atau mengantuk. Agar segera menepi dan beristirahat dulu guna menghindari kejadian serupa. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainews melaporkan.